Halo co-friends, jika ada pertanyaan seperti ini, maka kita akan menggunakan cara berikut, yaitu kita harus mencari nilai x pada persamaan ini. Pertama, kita akan menjabarkan bentuk ini, yaitu dengan mengalihkan 2 ke 3x dan mengalihkan 2 ke 3. Nah pertama, 2 dikali 3x, hasilnya adalah 2 dikali 3, 6, 6 dikali x, 6x, maka kita tulis 6x. Yang kedua, kita mengalihkan 2 ke 3, 2 dikali 3 adalah 6, jadi ini adalah 6x ditambah 6, lalu pada soal ini ditambah 2. Sama dengan 7x ditambah 3. Agar memperoleh nilai x, kita akan memindahkan 6x ke ruas kanan dan 3x ke ruas kiri. Nah, 3x asalnya positif, pindah ruas jadi negatif, maka ini menjadi min 3, ditambah 6, ditambah 2, akan sama dengan 7x. Nah, 6 pindah ruas ke kanan, yang asalnya positif jadi negatif, maka menjadi min 6x. Kita kerjakan, 7x dikurangi 6x, tinggal x. Lalu, min 3 ditambah 6 itu 3, 3 ditambah 2 adalah 5. Jadi, kita sudah mendapatkan informasi bahwa nilai x itu sama dengan 5. Sekarang, kita pindah ke pertanyaannya, yaitu berapakah nilai dari x ditambah 10? Nah, kita sudah tahu nilai x itu adalah sama dengan 5, jadi kita ganti x-nya itu menjadi 5. Ditambah 10. 5 ditambah 10, hasilnya adalah 15. Nah, ini adalah pilihan yang C. Sampai berjumpa pada pertanyaan berikutnya.